Tim Badan Sar Nasional yang dibantu anggota Kodim 0722 Makuta Rama, Kudus, Senin Sore berhasil menemukan satu korban longsor di Dukuh Kambangan, Desa Menawan, Kudus. Korban atas nama Serikah, usia 55 tahun, berhasil ditemukan Senin Sore. Tim Cari Korban menemukan korban di bawah reruntuhan rumahnya, sedalam 2 meter. Korban yang dievakuasi terakhir ini langsung dikepumikan setelah sebelumnya disemayamkan ke rumah kerabat korban. Menurut Komandan Kodim 0722 Makuta Rama, Kudus, Yusa Aulia, setelah menemukan korban terakhir ini untuk sementara proses pencarian dihentikan. Sementara Tim Sar ditarik dan akan diperbantukan ke TKP longsor lain, yakni Desa Rahtawu, Kecopatan Gebok, Kudus. Didapatkan satu orang korban lagi yang merupakan korban terakhir atas nama Ibu Serikah. Umur sekitar antara 51 sampai 55. Kalau untuk proses pencarian, sementara kita hentikan, kemudian akan kita tindak lanjuti dengan kegiatan karya bakti. Sesuai dari perintah Bapak Panglima lewat Padang Rem, kita setelah atau pasca kegiatan penanggulangan bencana ini, kita akan melaksanakan karya bakti. Jadi mungkin apa yang bisa kita lakukan dengan perihapan-perihapan yang lainnya, perbaikan-perbaikan, ataupun pembersihan-pembersihan. Itu yang kita lakukan. Dengan ditemukannya korban terakhir tersebut, seluruh korban longsor yang tertimbun di Dukuh Kambangan Desa Menawan Kudus yang berjumlah 12, kesemuanya sudah berhasil ditemukan. Meski bencana longsor di Dukuh Kambangan sudah memakan 12 korban jiwa, namun warga tidak mau direlokasi atau dipindah. Alasannya warga sudah lama menetap di Dukuh tersebut dan mata pencaharian warga sebagai petani di desa tersebut. Saat ini masih jauh hujan, ternyata ini masih menurun sampai gede-gede. Masih ada longsoran ya Pak? Ya. Kalau dengan kondisi tersebut, takut nggak Pak masih tinggal di sini? Nggak, nggak takut. Kenapa Pak, kok nggak takut Pak? Soalnya kira-kira baru sampai sini. Kecil-kecil longsorannya gitu ya? Kecil-kecil. Terus kalau pemerintah ingin merelokasi untuk memindahkan rumah Bapak gimana Pak? Mau nggak Pak? Nggak mau. Hingga selasa siang, warga yang mengungsi akibat bencana longsor dan banjir di Kudus mencapai sekitar 14.200 orang. Mereka yang sudah mengungsi selama sepekan ini mengaku sudah mulai bosan. Sehingga beberapa di antaranya sudah kembali ke rumah masing-masing. Meski rawan bencana, bencana tanah longsor yang melanda Dukuh Kambangan Kudus terjadi rabu dini hari saat warga terlelap tidur. 12 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dua di antaranya anak-anak.